Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat ilahi Robbi Syolawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad Syolallahu Alaihi Wasalam Sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah baiknya bantu subscribe channel ini Supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten islami lainnya Bagi yang sudah subscribe Semoga Allah kabulkan hajatnya Dilancarkan rizkinya Dan disahatkan badannya Amin Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas topik yang sangat penting Yaitu mengenai jenis-jenis rumah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga video ini dapat memberikan kita semua pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat Rumah adalah tempat tinggal yang seharusnya menjadi surga dunia bagi penghuninya Namun, ada beberapa perbuatan dan kebiasaan yang dapat menjadikan rumah kita tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam video ini, kita akan membahas 5 kebiasaan yang dapat membuat rumah kita dijauhi rahmat dan berkahnya Kebiasaan-kebiasaan ini dijelaskan dengan dalil dari Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kebiasaan pertama yang dapat menjadikan rumah kita tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah rumah yang didalamnya terdapat perselisihan dan pertengkaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Barang siapa yang memutuskan silaturahmi, maka ia tidak akan masuk surga Hadis Triwayat Buhori dan Muslim Perselisihan dan pertengkaran dapat merusak kedamaian rumah dan menjauhkan rahmat Allah Menjaga hubungan baik diantara anggota keluarga dan memperatali silaturahmi Adalah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang jika dijalankan dengan ikhlas Bisa menjadikan rumah kita penuh berkah Keluarga yang harmonis dan rukun akan selalu dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kebiasaan kedua adalah tidak disiplin dalam menunaikan ibadah, terutama sholat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman Quran Surat Anissa Ayat 103 Sholat adalah tiang agama Dan meninggalkannya dapat mengundang kemurkaan Allah Menunaikan sholat dengan tepat waktu Dan penuh kehusuan adalah tanda kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan dapat menjadikan rumah kita diberkahi Sholat yang dilakukan dengan husu dapat menjadi penolong kita di dunia dan akhirat Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang menjaga sholat lima waktu Maka baginya cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat Hadis Triwayat Ahmad Penting untuk mengajarkan anak-anak kita sejak dini tentang pentingnya sholat Dan bagaimana menunaikannya dengan benar Ini akan membentuk karakter mereka dan menjadikan mereka muslim yang taat Kebiasaan ketiga adalah tidak menjaga kebersihan dan kerapihan rumah Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah itu maha bersih, menyukai kebersihan Allah itu maha indah, menyukai keindahan Allah itu maha pemurah, menyukai kemurahan hati Allah itu maha mulia, menyukai kemuliaan Hadis Triwayat Tirmidzi Menjaga kebersihan dan kerapihan rumah adalah bagian dari iman Rumah yang bersih dan rapi akan mendatangkan ketenangan dan kenyamanan bagi penghuninya Kebersihan juga merupakan bagian dari keindahan yang dicintai oleh Allah SWT Dalam sebuah hadit selain, Rasulullah SAW bersabda Kebersihan adalah sebagian dari iman Hadis Triwayat Muslim Mengajak seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama menjaga kebersihan rumah dapat menciptakan kebersamaan dan tanggung jawab bersama Hal ini akan membuat rumah menjadi tempat yang nyaman dan penuh berkah Kebiasaan keempat adalah melakukan perbuatan yang mengundang jin dan syaiton seperti memutar musik yang tidak bermanfaat atau menggantung patung Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang didalamnya terdapat anjing dan patung Hadis Triwayat Bukhori dan Muslim Menghindari perbuatan yang mengundang jin dan syaiton serta menggantinya dengan aktivitas yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT akan menjadikan rumah kita lebih aman dan diberkahi Membaca Al-Quran, berzikir, dan melakukan amal syoli dapat menjauhkan syaiton dari rumah kita Rumah yang sering dibacakan Al-Quran akan dijauhi oleh syaiton Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah Hadis Triwayat Muslim Kebiasaan kelima adalah tidak mengisi rumah dengan doa dan zikir Rasulullah SAW bersabda Perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang hidup dan orang mati Hadis Triwayat Muslim Mengisi rumah dengan doa dan zikir adalah cara untuk menghidupkan rumah kita dengan keberkahan dan menjauhkan dari gangguan syaiton Zikir dan doa membuat suasana rumah menjadi tenang dan penuh berkah Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk berdoa ketika memasuki rumah Ya Allah, aku memohon kebaikan tempat masuk dan tempat keluarnya Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar Dan kepadanya kami berserah diri Hadis Triwayat Abu Dawud Kebiasaan keenam adalah tidak bersyukur atas nikmat Allah SWT Allah SWT berfirman Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Quran Surat Ibrahim ayat 7 Tidak bersyukur dapat mengundang murka Allah dan menghilangkan keberkahan dari rumah kita Mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan Baik yang besar maupun yang kecil Adalah kunci untuk mendapatkan lebih banyak rezeki dan keberkahan dalam hidup Syukur adalah wujud pengakuan kita terhadap kemurahan Allah SWT Mengucapkan syukur atas makanan yang kita nikmati setiap hari adalah salah satu bentuk syukur yang sangat dianjurkan Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit Ia tidak akan mampu bersyukur dengan yang banyak Hadis Triwayat Ahmad Demikianlah beberapa kebiasaan yang dapat menjadikan rumah kita tidak disukai oleh Allah SWT Semoga kita semua bisa menghindari kebiasaan-kebiasaan tersebut Dan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Amin Ya Rabbal Alamin